ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun anda berada kali ini saya akan sedikit menginformasikan mengenai mengenai kondisi aki yang menetes gini ini kebetulan motornya motor empat tak ya sebetulnya motor yang metik juga sama apabila menggunakan aki yang diisi ulang menggunakan air aki ya jadi begini ini kan kalau motor Honda atau empat tak lah apa aja berjenis empat tak itu akhirnya berada di jok ya dibawah jok kalau yang metik mungkin ada ada yang di kaki diinjakan kaki sebelah kanan jadi jadi begini ini tut penutup akinya buka dulu kalau yang metik di kanan atau di kiri saya kurang paham juga terus nih dibuka nih nah tapi sebelum dibuka kita dikatakan dulu ini ini apa ya kutub positifnya kutub positifnya ada di sebelah kanan ya kalau motor saya negatifnya di sebelah kiri ini motor saya ya ini mengalami kebocoran pada saya isi ulang aki jadi ini akhirnya di isi ulang menggunakan ini modelnya ya model gampangnya juga saya buka nih jenis lain intinya adalah kalau motor saya itu berjenis sampai 5 ampere tapi disini 3 ampere ya yang penting masuklah jangan sampai beli aki aki bekas atau beli aki baru yang nggak masuk ke wadahnya itu jangan ya jadi begini ini aki kondisinya begitu dipakai habis atau tekor air akinya itu tidak saya ganti langsung tapi ini saya bongkar atasnya dibuka diisi pakai ini pakai air aki yang warnanya biru jangan yang merah tapi yang biru diisinya supaya gampang pakai ini pakai jarum suntik ya belilah di apotek atau di tukang komputer ada kalau mau gampang made online beli ini mungkin satunya sekitar apa ya 1000-2000 kalau ini yang ukuran 12 mili yang ini yang 12 mili ini yang saya pegang kalau 10 milik berarti lebih kecil ini aja sudah cukup ini airnya saya tuang ke gelas kemudian disedot pakai ini cara sedotnya nggak langsung disedot tapi ini dibuka dulu apa ini namanya jarumnya dibuka supaya mudah untuk disedot habis jarumnya dibuka ininya terisi penuh apa nih air aki terisi penuh barulah disuntik jarumnya dipasang terus disuntikkan disuntikkan set gitu ya jadi ini dibongkar dulu nah masalahnya adalah setelah diisi ini penuh atau apa namanya penutup disini kan ada enam enam penutup nah ini penutupnya itu kurang-kurang kena guncangan lalu cairan isi ulang akhirnya itu keluar lagi itu yang membahayakan yang membuat motor pada bagian pengeluaran aki kalau ada di bawah itu menetes kalau sudah menetes maka logamnya ini akan mengalami karatan atau korosi kalau sudah karatan ya kita apa namanya dicat aja pakai cat hitam cat besi cat pager nah itu kita cat aja pakai cat pager beli yang ukuran paling kecil juga bisa oke sekarang bagaimana caranya bisa keluar nah ini ini ada goncangan jadi cairannya keluar ini sudah saya buka ya yang sebelah kiri punya saya negatif sebelah kanan positif ini air akinya nih kelihatan banget tuh ini sudah sudah saya buka supaya gampang nih lihat nih ini ada bercik sisa tumpahan air aki tuh tumpahannya tuh dia berubah menjadi serbuk berwarna putih kalau penalogam nah ini karatan nah logam karatannya oke ini saya angkat dulu ini mau saya ganti pakai yang warna kuning tadi nih nih warna kuning usah ganti pakai yang warna kuning soalnya bocor saya cuma ngisi doang ini ngisi kondisi motor hidup saya bawa satu jam kemana gitu yang kotak terus udah ngisi lagi air akinya tuh lihat tuh nah itu tuh kelihatan banget tuh nah ini kelihatannya ya tuh kelihatan tuh ini erafiknya bahaya nih Aduh tumpah motor karatan kalau motor sudah karatan susah nanti pasti dicat lah untuk menghindari karatnya itu jadi kita angkat aja nah susah pakai ganti tangan ya ganti tangan megangnya ini sisa-sisa akhirnya kita lap karena sifat cairan itu adalah turun ke bawah ini dari situ ada lubang ini ada dua lubang ya ini satu ini dua nah kebanyakan itu turunnya lewat sini nih lewat sini apa namanya cairan sisa akhir akinya sekarang saya lewat bawah nih kelihatan tuh ya di tangan saya nih ini tangan saya tangan kiri tangan kiri tangan kiri berada di bawahnya ya Nah ini tangan saya nih tuh tuh tangan saya tuh ya saya angkat nah di cairannya tuh ini sisa cairan air aki saya elap ya saya bilang gampangnya disorot dulu waduh waduh wih sudah naik tes weh nah itu kelihatan nggak itu ya saya nggak tahu itu itu ada dua lubang nih ini lewat sini ini dia nih Hai mana ya aneh nih nih tuh hai 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 air aki itu bersifat asam sulfat kalau air aki warna merah itu air akinya tingkat asamnya tinggi tapi kalau yang pu yang warna biru ini sebetulnya air mineral air murni ya jadi air yang tidak meninggalkan sisa pembakaran karena kan ini aki itu kan menyimpan energi jadi kalau ada energi yang masuk itu tersimpan ini saya bersihkan untuk menghilangkan cairannya aduh aduh oke ini mesbau nah kayaknya cukup ya oke gitu dulu tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe komen apabila ingin bertanya ini yang tadi nih saya memang ini bukan standar dari motor Honda ya bukan standar dari motor Honda ada jadi ini merupakan apa ya namanya aki saya isi ulang pakai ini yang warna biru ini pasti bawahnya basah tuh kelihatan tuh bawahnya basah sampingnya juga wuuh bawahnya tuh nanti saya ganti pakai yang ini yang tidak bocor oke jadi yang warna kuning ini pastikan kalau ini punya saya positif dan negatifnya ya positif berada di tempat yang merah yang ini oke tinggal pasang baut dari saya sekian sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih